Oke teman-teman, balik lagi di channel aku, Dandri Motovlog Dan di video aku kali ini, aku mau bahas Putar shock ya, shock Jadi disini aku mau kasih Kiri-kiri shock yang bocor Itu tingkatannya itu ada Berapa aja teman-teman ya Tingkatan shock yang bocor Yang pertama itu, jadi Kalau bocor Pasti kalian bakal dapat Tiga hal Pengaruh shock yang ada di motor kalian ya Ada tipe 1, 2, 3 Yang biasa, yang standar Dan yang paling parah, gak bisa diservis itu ada Dan aku akan bahas di video aku kali ini Teman-teman oke, buat teman-teman yang Penasaran dengan video aku, jangan lupa like, share Dan subscribe teman-teman oke, sip Yo Dan lanjut lagi teman-teman Jadi yang pertama itu teman-teman ya Jadi yang pertama shock Sok fixen ya Sok fixen yang pertama Ini ada monosok Duning itu monosok dia Itu monosok dia Jadi yang pertama itu dia Kalau shock bocor itu Pastinya itu Kiri-kirinya ada oli Ciri-kirinya pasti ada oli yang rembes di bawah sini Jadi yang di bawah sini Di bawah sini ini pasti ada rembesan oli Ada rembesan oli dan fotonya kurang lebih kayak gini Jadi rembesan oli itu pasti ada ya Itu ciri-ciri shock bocor Lalu efek samping yang pertama itu yang paling ringan Salah satunya itu adalah Efek samping yang paling ringan itu salah satunya adalah Yang pertama shock jadi keras ya Sok jadi keras itu salah satu Ciri-ciri atau Hal utama Atau level yang Level yang biasa ya Dalam perbocoran skok itu yang pertama Level pertama itu shock keras Jadi kalau Kena kerajaan jalan itu Dia mesti bunyi dak-dak atau keras Nggak empuk kayak standarnya Itu ciri-ciri Skok bocor Dengan level yang Paling Ringan Belum parah itu Jadi kalau kita ngekok itu Ketika kita jalan itu disini Dia nggak seempuk kayak normalnya Ada bunyi dak-dak-dak-dak Jadi kayak gitu teman-teman Ciri-ciri shock yang bocor Itu yang pertama Level yang Paling ringan Shock keras Itu kalian bisa service Belum terlambat ya Atau kalian Mungkin ada duit Bisa ganti juga Lalu yang kedua Ini yang level Sedang ya Agak parah Tapi nggak Masih bisa dipakai Yaitu shock yang bocor Namun dia ambles Dia ambles Karena Olinya itu Udah hampir habis Jadi dia ambles Kalau keras itu Tadi shocknya itu Keras Olinya masih ada dikit Cuman dia nggak Berkerja maksimal Ada ngekanjel Karena udah keluar semua Olinya Lalu yang kedua ini Yang kedua ini kan shock bocor Alias ambles ya Kalau ambles itu dia Dia agak kayak gini Ini shocknya ambles ya Jadi dia agak Turun ini Beda kan Ini punya aku tinggi Punya bayu ini Agak pendek Karena dia ambles koknya ya Jadi shock ambles Jadi shock ambles itu Karena Olinya itu keluar Keluar semua ya Jadi ambles Nggak ada Pergeseran Alias Shocknya Jadi ceper ya Jadi dia nggak ada Pergerakan Atau Perpantulan Di shock gitu Jadi dia ambles Ciri-cirinya Motor kelihatan Agak Nggak tinggi ya Alias Ambles ke belakang Aalias ceper Itu ciri-cirinya ya Yang kedua itu Levelnya itu Nggak bisa diservis ya Bisa diganti ya Kalau servis pun mahal Mending ganti ya Karena Ori shock fiction itu 500 ribu Kalau servisnya mungkin 300 ribu ya Nambah 200 ribu Bisa buat 2 tahun ke depan Yang lebih baik Ganti aja Lalu yang ketiga Itu level yang paling parah Dia nggak keras Dia nggak Ambles Tapi Dia Bikin Rantai kita itu Geser Alias Kestabilannya Nggak hilang Itu Karena bocor juga ya Tapi dia nggak keras Atau nggak ambles Tapi Kestabilan Di jalan itu Dia kalau Ya kalau pelan itu Rantainya ini Rantainya ini Jadi gini Posisinya rantai itu Udah Kenceng Tapi kalau kita Buat jalan itu Ada bunyi Krek-krek-krek Itu karena apa? Karena skoknya Jadi skoknya Yang harus kalian perhatikan Yang harus kalian ganti Karena aku juga pernah ngalamin Teman-teman Jadi skoknya itu Kestabilannya udah hilang Jadi dia perlu diganti Teman-teman Diganti Jadi nggak bisa diservis Kalau diservis pun mahal Rp350.000an Jadi mending diganti aja Monosok baru Cari-cari Di bengkel biasa Jangan di Bingkel Ori Yamaha Kalau baru sih Rp550.000 Tapi kalau di Bingkel-bingkel biasa Cari aja lah Mungkin Rp450.000 Dapet kemarin Ada yang nawarin sih Teman-teman aku Akhirnya ambil di Deller Rp550.000 Yang Ori Monosok Kuning Fixen Air Jadi Jadi kalau Rantai kalian Waktu rantai kalian Udah lurus Kenceng Tapi masih aja Bunyi krek-krek-krek Atau waktu kendur Dia rantai kita udah Dikendurin ya Tapi masih bunyi krek-krek-krek gitu Dia Berarti Yang harus diganti Soknya Karena kestabilannya Buat Menungku Arem itu Nggak Nggak mampu Jadi dia Ada bunyi krek-krek Waktu rantai kita Kendur ya teman-teman Ingat Waktu rantai kita udah kendur Tapi masih ada bunyi Rantai seret Itu berarti Soknya yang bermasalah Jadi Nggak usah Cari Cari PR lain ya Cuman soknya aja Jadi kurang lebih Kayak gitu teman-teman Tiga level sok Yang rusak Teman-teman Jadi yang pertama itu tadi Yang level biasa itu Keras Itu ciri-ciri bocor Yang kedua Skok ambles itu Ciri-ciri bocor juga Tapi Tapi dia nggak keras Lebih empuk-empuk Mentul gitu Jadi yang ketiga ini Yang lebih parah ini Itu tadi Kestabilannya hilang Karena udah bocor semua Nggak ada olinya Itu Jadi dia Jadi dia Kestabilannya hilang Aku dulu itu Pernah ngalamin Parah banget Di kilometer Di kilometer 70 ribu ya Pakai skok ori Dari pabrik 70 ribu Baru ganti Dan itu udah Pol Stabilan di jalan Nggak ada Jadi rantai nya bunyi Krek-krek Waktu Waktu rantai nya itu Setelan rantai nya itu Kendor Jadi itu yang harus kalian ganti Ingat Mono sok Jadi tidak ada level itu Teman-teman Mungkin bisa buat Kalian pelajaran ya Teman-teman Di channel aku ini Teman-teman Oke Sip Jadi kurang lebih Kayak gitu aja Teman-teman Yang bisa aku share Ke kalian ya Tentang monoshock ini Skok fixen Monoshock Kuning Yang merah Pakai ISS Ini bukan monoshock Jadi kurang lebih Kayak gitu Yang bisa aku share Ke kalian Teman-teman ya Tentang Sock fixen air Teman-teman Jadi kurang lebih Kayak gitu Jadi Buat teman-teman Yang mau Konsultasi Tentang motor fixen air Atau spare part Bisa DM Bikin aku Di bawah sini Di bawah Di antrimotovlog Oke Tetep stay terus Channel aku di antrimotovlog Sehat-sehat terus Buat kalian ya Dan buat teman-teman Jangan lupa like Share And subscribe Teman-teman ya Semoga bermanfaat Buat kalian teman-teman Oke Jadi Ini aja video aku Salam dari aku di antrimotovlog Kita jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sip Ini ada motor fixen air 3 1,2,3 Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax